Intro Ya Mitra TATV selamat malam, senang sekali malam hari ini bersama saya Luki Handoko Kita berjumpa di program yang sangat spesial, Dialektika tentu saja bersama Universitas Surakarta Dan Dialektika selalu menghadirkan topik-topik yang sangat menarik untuk kita bahas Dialektika juga ingin mengajak Anda untuk bergabung Tentunya dalam sebuah keterbukaan bagaimana menanggapi perubahan zaman dengan sikap yang cerdas dan profesional Ini adalah juga sebuah program yang dikemas untuk Anda tentunya yang konsen terhadap berbagai kemajuan dan perubahan Tapi kita malam hari ini adalah bagaimana membedah masalah hukum di Indonesia Tentu saja menarik apalagi kalau Anda tadi simak satu hari ini penuh kita bicara masalah hukum Dan nanti narasumber-narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini tentu akan banyak memberikan Masukan informasi, wawasan, apa itu topik kita di malam hari ini Baik, malam hari ini sangat spesial karena hadir narasumber-narasumber yang juga spesial Untuk nantinya membuka wawasan kita dalam sebuah dialog Saya akan langsung memperkenalkan yang kita sudah tidak asing lagi dan sangat kangen Karena sudah dua bulan ini beliau tidak hadir menemani kita di Dialektika Beliau adalah Prof. Dr. H.S. Brojo Sujono, SHMS, Ketua Aptisi Jawa Tengah Sekaligus juga Dewan Pembina Kampus Bumi Bengawan, Universitas Surakarta, STI Asmi dan juga Akparta Selamat malam Prof Selamat malam Dua bulan ini sudah tidak menemani kita Dan banyak yang kangen Karena Prof juga barangkali mungkin kalau istilahnya ini apakah sedang ber... Falling down Ya, sehat Prof malam hari ini Alhamdulillah Ya, banyak yang akan kita bahas nanti hukum yang seperti apa Nanti dulu Kemudian di sebelah beliau kita perkenalkan Prof. Dr. Haji Setiono, SHMS Beliau adalah Rektor Universitas Surakarta Selamat malam Prof Ya, selamat malam Kabar baik? Baik, baik Ya, ini wajah baru tapi sebetulnya juga stok lama Karena sudah banyak yang mengenal Tapi baru di Universitas Surakarta Rektor UNSA Yang baru menjabat Berapa hari mungkin ini ya Prof ya? Dua minggu Dua minggu Ya, dan juga sudah tidak asing lagi Bapak Dr. Anders Joko Sutanto MSI Beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Surakarta Selamat malam Selamat malam Ya, kabar baik? Baik, Nen Walaupun hujan? Tidak jadi halangan Tidak jadi halangan Ya, sekali lagi Nanti kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung Dalam perbincangan ini Tentunya Anda bisa memberikan masukan Apapun itu Mengenai topik kita Malam hari ini Membedah Masalah hukum di Indonesia Saya akan mengawali Berbincang dengan Prof Brojo dulu Karena sudah banyak yang akan Jadi harus mendengar dulu Apa ini? Yang mau dibedah itu Kalau dokter bedah itu Tentunya sudah ada spesialisasinya sendiri Ada bedah ini Ada bedah ini Bedah ini Nah, sekarang kalau membedah masalah hukum di Indonesia Kita mau mulai dari mana Prof? Ya, karena hukum Indonesia banyak bisul-bisulnya Jadi itu harus dikudah Beberapa hal yang harus kita hadapi Perubahan-perubahan zaman Perubahan-perubahan analisis dari dunia Termasuk soal hukuman mati Soal kalau dalam negeri yang rame itu Kasus polisi, KPK dan lain sebagainya Yang kesemuanya itu Mesti harus ditata ulang Apa sebetulnya yang terjadi? Oke Jadi kalau terjadi kayak gini Sebetulnya Itu ada semacam kausalitas proses Sebetulnya apa? Tapi nanti dulu Kayak gininya itu yang seperti apa? Kita tahu tadi baru saja juga di ekspos di banyak media elektronik Bahwa pra-peradilan sudah memutuskan seperti itu Artinya Budi Gunawan sudah boleh dibilang loloslah Nah, yang kayak gini yang seperti apa itu Prof? Ya, banyak yang menyimbang dari azas Azas hukum yang ada Misalnya seperti kasusnya Jenderal Budi Gunawan ini Mestinya harus ada pemilahan yang baik Tidak usah ditunda-tunda kayak gini Jadi semua terlalu menanti Mengambang dan berpusat pada orang per orang dan lain sebagainya Sistem hukum kita tidak begitu Jadi harus ada kepastian Jadi misalkan yang dilakukan oleh Pak Budi Gunawan itu ya Sebetulnya secara de-jure Secara hukum beliau sudah ke Polri Dia dicalonkan oleh Presiden Tunggal lagi apalagi Artinya legal formalnya terkenuh ya? Ya sudah ada Kemudian lolos propertis dari DPR yang bersangkutan Sebetulnya dari sisi administrasi dan politik Selesai itu Oke Ya Kemudian Masalah Pra-peradilannya itu masalah hukum Biar berjalan saja Misalnya Pak Budi dulu dilantik Kemudian Satu dua bulan kalau terbukti bersalah Ya diberhentikan Kalau tidak terbukti bersalah dilanjutkan Tidak ada tarik menarik Kita bisa tidak Tidak ada keterpihaan ya? Artinya Tidak Kita ingat Aga dimisi Bebas Oke Saya ingin ke Prof Siono Ini Tadi sempat pagi hari tadi Kami berdiskusi Sebetulnya hukum yang mana? Hukum apa? Ini Konan menurut beliau Tidak ada konsep hukum yang tunggal Nah sebetulnya seperti apa ini? Kita mau mulai hukum yang mana dulu? Ada berapa konsep hukum yang Sebetulnya memang secara teoritis Itu harus dipahami juga oleh warga masyarakat Seperti apa Prof? Ya Kalau menurut saya Kalau kita itu berdiskusi Mengenai hukum Ya Pertama harus tentukan hukum apa disini Oke Kita ada konsep yang tunggal kan? Ya Itu ada hukum Tuhan Ya Agama Hukum Aturan Hukum Positif? Bukan Ya aturan itu positif Oke Judge bed law Oke Lalu pula perilaku Ya Yang hidup dalam masyarakat Ya Dan hukum yang ada dalam benak manusia Oke Nah kalau kita Berdiskusi Hukum yang mana ini? Oke Hukum yang mana? Kalau tadi yang disampaikan Prof Brojo tadi Yang berkaitan dengan Lagi isu yang hangat-hangat ini Masuk grupnya hukum mana ini? Nah ini disini Jadi kalau saya Menurut saya Hukum yang disampaikan oleh Prof Brojo itu Hukum Yang berlaku Atau ya berjalan di pengadilan Begitu Hukumnya Hukumnya seperti itu Oke Sekurnya seperti itu Tetapi nyatanya Begitu Hakim Berpendapat lain Berpendapat lain Jadi antara apa yang diatur Dan apa dengan penyataan Nah kalau dalam Setelah hukum ini Mestinya Ini kan dasarnya seperti itu Dasarnya seperti ini Mengapa Mengapanya nanti Pasti kita akan bahas lebih detail Mengapa Orang awam sendiri sebetulnya Hukum itu seperti apa sih Pak Joko Nah ini Nggak boleh Apa namanya Bukan Bukan ini ya Tapi Rendah hati gitu Karena ada prof-prof yang Pakar di bidang hukum ini Tapi menurut Pak Joko Tanto sendiri Seperti apa? Nah di masyarakat kita itu Sebenarnya Ini juga menjadi pertanyaan kita Sebenarnya Siapa lagi yang menentukan hukum itu? Ya Ya artinya Hukum itu sendiri Nanti keputusan-keputusannya Dibatukan oleh siapa Karena Begini Ada yang beranggapan bahwa Kalau Masyarakat itu menginginkan Ya itulah hukum Artinya Kalau masyarakat menginginkan Pak Budi itu harusnya kalah Tapi ada yang menginginkan juga Pak Budi itu harusnya menang Nah Ini nanti yang Yang mungkin Juga Saya sebagai Masyarakat Yang Ya Belum Ya Tidak berkecimpung Di dalam hukum Secara khusus Ingin menanyakan Sebenarnya Kalau Masalah hukum itu Bagaimana Penerapan yang Sebenar-benarnya Oke Apakah Berdasarkan pada Ketentuan Atau Keinginan Kehendak Pihak-pihak tertentu Atau Berdasarkan Keinginan penguasa Atau Berdasarkan Keinginan rakyat Atau memang Harus berdasarkan Hukum itu sendiri Oke Yang sebenarnya Saya ingin ke Prof Brojo Prof Jadi kalau Kita bicara Isu yang Lagi hangat ini Sebetulnya Bagaimana sih Artinya Penunjukan Budi Gunawan Sebagai Kapolri Ini secara administratif Seperti apa Prof Kita gak bicara Administrasi politik Ya Prof Tapi administratifnya dulu Seperti apa Jadi sebetulnya Secara Secara Lehal Hal gitu Itu sudah Dipenuhi Jadi Dia dicalonkan oleh Presiden Apalagi dia Calon tunggal Kemudian Proper test DPR Oke dia lolos Itu sebetulnya Secara administrasi Sudah selesai Oke Dia secara Deure Secara Legal Dia itu Sebetulnya Sudah Kapolri Cuma Permasalahannya Belum De facto Karena Belum dilantik oleh Presiden Oke Itu Kayak gitu Tapi Sekali lagi Untuk de facto Ternyata banyak Yang harus De facto Artinya De facto Sebagai Kapolri Kan perlu Pelantikan Ya Perlu penyumpahan Tapi kenapa ada hambatan Kita gak tahu Ada hambatan Sebab Presiden Punya hak prerogatif Oke Hambatan itu Bisa dilumpati Atau Wembatannya Dipinggirkan Oke Tinggal bagaimana Caranya Jadi permasalahan Yang disampaikan Pak Joko Tadi Saya bilang Itu Satu Pembuktian Ada teori Bahwa Hukum itu The Great Antropological Jadi Itu Sejarah Perkembangan Manusia Hukum itu Hanya mengawal Supaya tidak Terjadi konflik Antara Manusia-manusia Ini Menjadikan Dia Sebagai Tatanan Sebagai Rekayasa Sosial Untuk Mengatur Hubungan Antara Mereka Sehingga Apa yang Disampaikan Pak Joko Tadi Boleh secara eksplisit Hubungan antar Mereka itu Merekanya itu Siapa Mereka itu Warga masyarakat Warga negara ini Oke Jadi Hukum mengatur itu Jadi Kalau Ada Semacam Friksi Ada Semacam Hal-hal Yang kurang Bagus Berarti Kita harus Self-correksi Apa yang Sebetulnya Terjadi Oke Apa Sebetulnya Yang terjadi Kita Kita Masih akan Teruskan Lagi Karena Saya Yakin Prof. Tiana Sudah Apa sih Kalau orang Jawa Kemudu-mudu Ini Mesti Harus Dikelirkan Dan Saya ingin Mengajak Anda Untuk nanti Bergabung Bersama kami Di 0271 857 555 Tentunya Selepas Yang Berikut Ini